Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat, salam sejahtera Santai aja bang, gak usah kaku, gak apa-apa Sorry, aduh, aku gugup Aku tegang ya Gugup banget Ada kritik disini guys Kalian itu gak tau betapa gugupnya saya disini sih Kenapa tuj Kalian para istri tidak sadar, tidak paham bagaimana rasanya suami kalau ditanya-tanya Ditanya-tanya sama istri sendiri itu kayak Mau itu konten juga, perasaannya udah gak enak aja Indah kenapa dah, kayaknya agak diem Kayaknya agak minum suami saya sendiri nih Tiba-tiba klarifikasi ya Tiba-tiba ada di info tf Dicomot ya Dicomot Bang Ani apa kabar? Belum Tanya kabar Biasa Gak biasa Ngomong-ngomong Bang Ani apa kabar? Alhamdulillah baik Ngusap-ngusap sih Kutu pake orang mu Kutu pake orang mu Tenggungan Kutu pake Rui Kutu pake Rui Gak apa-apa Ini Sumpah ini saya diwawancara sama Indah Tapi berasa kayak diinterogasi Feelnya itu kayak Aduh Mas ini malam Padahal Ini mula-mula Ini mula-mula Aduh Iya Gak boleh kayak Aduh Oke Yang paling Kari gak suka dari Indah Gak peduli Menjebloskan teman itu Ada aja caranya kalian Apa yang Kak Ari paling gak suka dari Indah? Boleh yang Hap yang disuka dulu Oh yang disuka Eh gimana menjalani rumah tangga Sangat Indah Dari awal Gimana cara Bang Ari pertama kali kenal dan deket Oh iya Awalnya gimana Itu lucu tuh Pertama deket sama Nona Pertama Kalau pertama kali kenal itu Steve Pencil ya Satu Iya Sama suami anda juga kan Sama Quirness Iya sama Quirness Tapi Bang Ari jadi 5D Sama anak SMA Tapi Bang Ari jadi 5D Indah waktu itu kamu umur 16 ya Enggak 18 tahun Iya udah banget 2006 97 97 Ini 97 kan 97 kita 2015 Tapi itu 2015 2015 Ini udah 19 tahun mungkin 19 tahun kamu Aku udah mulus kuliah kamu Iya 97 ke 20 Iya 18 tahun ya Oh iya 18 tahun Nona 18 tahun Waktu itu saya Pak RT Umur 30 Umurnya ini udah gitu 32an 32 32 32 32 32 31 Itu udah naksir belum Sama Saya Iya Mas liat ini ada yang Ini Enggak 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 Terlalu jauh ke Terlalu jauh ke Ibu dari anak-anak Ini dia ibu dari Saya itu malah tidak akrab sama dia Karena Tidak akrab Tidak akrab Tidak akrab Bahkan kita tidak tukar-tukaran nomor handphone Oh iya Saya tidak tahu nomor handphonenya dia Bahkan Bahkan Mereka enggak tahu Punya grup Whatsapp Cash atau enggak Yang pasti saya enggak di invite Jadi saya enggak tahu itu orang-orang ini Saya hanya datang main film Pulang datang main pulang Itu aja Terlalu berkarakteran dari situ ya Iya Maksudnya Mereka kan banyak Mereka pemain utama kan Terus ada banyak scene SMA Scene di rumah Geng-gengannya dia lah Nah mereka tuh hanya datang ke tempat kumuhnya saya itu Sebagai PRT Di Pem Kumuh kan Jadi saya tidak terlalu akrab sama dia Akrabnya malah sama Nyokap Oh karena sama-sama dari ini Selawesi Karena dia scene-nya banyak Banyak Selawesi Iya Selawesi Jadi karena dia banyak Saya Banyakan nunggunya Jadi Mopilah saya itu biasanya Sama Oh nyokap Oh nyokap Baik-baik aja Baik-baik aja pada saat itu Waktu itu saya merasa kayak Ibu ini kayaknya Soalnya ada naksir sama ibunya Kayaknya seru nih kalau jadi menutup Oh iya Oh iya Tapi kan enggak enak sih Maksudnya Belum naksir tapi kok mikir gitu Atau bercanda Enggak Bercanda Sampai premier 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 Steve Pencil Steve Pencil Premier Steve Pencil itu Mungkin karena lama gak ketemu juga Akrab kita malahan pas premier Steve Pencil Maksudnya Maksudnya Saya jadi host disini bos Ya Tapi agak-agak tegang hari ini Kenapa Agak-agak diem Agak Ada Dia muda banget Suci Tau lah maksudnya Kebiasaannya saya kan kalau sama ade-ade cewe itu kan Udah kayak ade-ade raja gitu Jadi dia itu saya anggap digendamkan Marah Suci Sucai Apa gua obrol ini Ada dulu Tahan 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 Jadi dia ini aku anggap ade-adean juga lah Sama kayak Suci Ade-adean kita Jadi sama Enggak ada Enggak bercanda Enggak bercanda Jadi Nona itu Gandeng saya kemana-mana Iya kan Saya digandeng serius Iya di bioskop kan ya Gandeng sama dia Tapi itu kita tidak Tidak ada hubungan apa-apa Bercindi mereka Maksudnya Kalau gua kan emang akrab sama semua orang Iya akrab sama semua orang Nah Dia itu gandeng-gandeng saya kemana-mana itu Dikepalaku itu adalah Bocil Gitu Tidak ada pikiran bahwa Lucu juga ini cewek Tidak Sumpah Saya digandeng sama dia Karena anak Maksudnya masih 18 tahun Apa yang kita harapkan Tidak ada Tidak ada Baru kita ke temsa punya bapak ya Saya kenalkan Iya Pak Ini masih nunggu nih Premier Saya kenalkan Pak Ini Indah dia main juga di film ini Terus kamu ngomong apa? Terus gua bilang Ya pak ini Calon mantunya nih Serius 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 Makanya Habis itu kita tidak ada kontak sama sekali Habis premier itu tidak ada kontak sama sekali Hanya di premier itu saja satu malam itu Sudah Tidak Tidak pernah ketemu sama sekali Setelah itu mungkin tahun 2017 Kita satu-satu ya bang 2007-2008 Satu-satu 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 Runut saya ini Yang dengerin Kayaknya jadi buku bisa Materinya runut nih Jadi jadi buku bisa nih Diari Banyak nih artikel gue nih Banyak artikel gue nih Banyak nih artikel gue nih Banyak nih artikel gue nih Soalnya type-line nya jelas nih Ya 2017 2017 2017 atau 2016 Pokoknya Habis premier itu gak pernah ketemu Ketemu lagi itu Film jomblo Bukan Yang kamu nari Eh Gimana narinya tuh Kamu nari Sama Siapa Yang turun dari langit itu Bidadari Awarding 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 Oh iya Turun dari kayangan Iya awarding Pokoknya kamu nari-nari gitu kan Berdua sama siapa Amanda Rawless Dia sama Amanda Saya ingat Dia berdua sama Amanda Rawless Awarding nya apa SCTV gitu Pokoknya FBB Festival Film gitu Pokoknya Festival Film Dia sama Amanda Rawless Nari-nari gitu Terus saya tuh di bangku penonton Nonton aja gitu Oh Indah Indah nari gitu Udah gak ketemu tuh Pas saya mau pulang Papasan di Backstage Di Backstage Hei bang ya Udah lewat lagi aja Tidak ada obrolan lebih panjang Atau apa segala macem Jomblo Masuk di tahun 2017 2017 Masuk tahun 2017 Main film sama-sama di jomblo Sama G Sama G Sama G Sama G Sama G Sama G Ini susah nih kita mau cerita demanding banget ibu ini demanding banget nih Sambar ya pak Sambar ya pak Ini dia ibu dari anak-anakku Nah Benul-benul 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 Kali ini seumuran 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 Bukan senior Senior 3 tahun Senior kampusnya dia baru masuk Saya itu ganggu-ganggu mabah Mabah Filmnya itu ganggu-mabah Jadi bayangkan gapnya Anak SMA Pak RT Tiba-tiba ketemu satu kampus Ini umurnya mendekat nih Udah mulai kan Udah mulai Udah mulai Jadi Pas kita syuting film Jomblo itu Tapi kita Temenan aja Temenan aja juga tuh Enggak 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 Yang tumbuh-tumbuh perasaan-perasaan aneh-aneh itu tidak ada Cuma Kayaknya dia waktu itu Karena kita scenenya agak banyak Kemisterinya agak terbangun Ngobrolnya banyak Waktu Stevenson hampir tidak pernah ngobrol Pas Ngobrolin apa tuh bang? Jomblo Segala macam Coto Makassar Pasti ya Iya Karena relate-relate gitu Coto Makassar Jalangkote Gitu-gitu Bingung Belum Belum Nah Saya Waktu itu Lihat-lihat dia itu kayak Masih belum ada perasaan sama sekali Masih teman aja Cuma nyambung Karena dia lainnya sama Nah Nona ini ternyata selama dia Apa Di Jakarta Itu temannya sedikit Iya Karena dia tidak Dia itu Aku jarang Anso Bukan itu sih Tapi kayak Beda-beda habit Iya Beda-beda habit Makanya pas ketemu bang ade Nyambung Senang Iya Karena dia mau diajak gaul Iya Boleh Sama-sama Mencoba gaul Iya Sama-sama Sulawesi juga Maksudnya Mencoba gaul Mencoba gaul Karena kan gak nyambung kan Sama lingkungan disini Tapi dia udah bergaul Dia gampang bergaul Nah aku tuh Gampang Gila banget bro Tapi masih kaku Love and gaul Tapi masih kaku Tapi masih kaku Tapi masih kaku Gue tiba-tiba gaul loh di mata mereka Anak stand-up ini tidak menerima Orang itu tidak bergaul Dia itu bertambah di kos-kosernya Gitu Nyambung Nona ini kan Maksudnya kayak Dunia malam Ngopi-ngopi apa segala macam itu Tidak tau Tidak-tidak Tidak Tidak main Jadi bang ada ajarin Tidak Dia itu sukanya itu Makan Apa Makan Nongkrong Nonton Jalan-jalan Terus kalian kan tau lah Pergolaan saya itu yang sebenarnya Mana-mana aja gitu Nah Nona ini sebenarnya Dia itu suka ke tempat-tempat yang Kayak macam Pasar Senen, bawah-bawahnya Blok M Iya kan? Bawah-bawahnya Blok M ITC Nah mungkin selama ini circle-nya dia itu Nggak match sama dia karena Mainnya di PS Mainnya di sesuatu yang dia tidak terlalu nyaman gitu Sebenarnya sesuatu yang dia cari Disitu tidak ada Ketemu sama saya Ya saya ajak lah Cari buku bekas di bawahnya Blok M Iya kan? Pergi makan contoh Makassar Kayak rangka dan cinta Foto-foto pertamanya kita itu Beli buku Mirip sih, mirip Kita beli buku di Mirip ceritanya bang Gue udah mulai merasa mirip Nikolasa Putra tadi Ya kalau di Ansastro tipis-tipis ada Gue Nikolasa Putra Keriting-keriting Nikolasa Putra keriting Teman-teman Coba tolong edit Nikolasa Putra Kulitnya kasih hitam Sama Saya sudah ditempat Ada lagi paket Tiba-tiba Baju hitam ya Baju hitam Ntar gue kulit dulu Lanjut sayang Terus? Gue cinta banget ya Iya Jadi ademnya dia kayak kalem Memandang, mendengarkan Dengan saksama Kemarin Kang Soleh ditempat Kalem banget Mendengarkan Ciep Dia ngeri-ngeri sedap kan dia Kan soalnya bapaknya Iya Bapaknya saya Kok bisa Coba lanjut lagi yuk Penasaran Penasaran ya Dari sisi Masari Terus akhirnya Itulah kerjaan kita itu Pergi di Blok M Terus Ngobrol di Filosofi Kopi Anak senja banget loh Anak senja banget Pada jaman Sering banget loh Ngajak ke Blok M Bacut ya Semua orang ini Lu Gue baru Saya itu baru pertama kali Jalan pergi beli belanja Saya kan mau beli Belanja Apa? Belanja Peralatan untuk berangkat ke Amerika Waktu itu Sama Pak Anji Saya tidak ada teman kan Untuk pergi belanja Gue temenin Ketan ke Kokas Ambas Ambas Di teman Makanya kok jangan hina-hina Saya pergi belanja-belanja Di Blok M Ambas Ador Orang ini hafal Selubi-lubi Eh kapan gue hina Gue gak hina Tadi kok ketawakan saya Gue bilang Sering banget Gue bilang Gue bilang Lu sering banget Ngajak kita nongkrong Di Pilsok Tapi kita jarang ikut Gitu Gimana nongkrongnya Kalau lu gak ikut Karena dia udah nongkrong Duluan Kasih ngajak Ayo ngumpul Ayo Nyusul Gitu Sering banget Kan anak nongkrong berduakan belum pacaran mereka Masih friend Masih friend Kadang-kadang kan gugup kalau cuma berdua ya Aduh ngapain Berarti udah ada dong Getaran-getaran Ngapain ya Ajang kandit kali ya Aduh cuci Kayak gitu Kayak kita dua tuh suka yang rame-rame gitu loh Kiko Bukan yang berdua-berdua aja Mereka kan anak sosial banget Komunitas banget Gimana nongkrong but enaknya Saya itu dulu Nongkrong kalau ada werewolf aja Oh iya Werewolf pasti Jadi Lanjutkan nih Belum dari 2018 Silahkan silahkan Belum dari 2017 Masih 2017 Masih 2017 Tampilannya ya Caket Sering lah kita nongkrong Habis syuting Mampir nongkrong Makan contoh Makassar Ampe ke Senin Iya pokoknya nyobain Berduaan Kita itu berburu contoh Makassar Di Jakarta Tapi berduaan Berduaan Tapi belum pacaran Sumpah belum pacaran Iya enggak 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 usah sumpah Kita pacaran Kita berjaya kok Selesai syuting Putus hubungan lagi kan Selesai syuting jombro Biasa aja Enggak nongkrong lagi Enggak nongkrong Enggak kontak-kontakan Enggak telepon-teleponan Enggak sama sekali Ketemu lagi kita Di promo Promo jomblo Promo jomblo Nah Kayaknya waktu promo jomblo Kayaknya dia mulai sayang sama saya Sebuah konfes Tapi yang konfes dia Statement Terus Ketemu lagi di premiere Ketemu lagi di Bukan premiere Promo 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 Maaf Maaf Jangan marah Duduk yang benar Jangan kaku Kayak orang habis ini Habis sakit pinggang Boleh lanjut bang adik Mau gak Kita lanjutin aja Lanjut bang Terus Kita ketemu di promo Promo ya Dari promo Dan Sebenarnya sih Sebelum promo itu Saya ke rumahmu ya Lebaran Iya Bawa ikan kering Iya Bawa ikan kering Siapa yang minta Saya Siapa yang ngajak ke rumahmu Mami Iya Saya itu pertama kali ke rumahnya Dia yang aja bukan dia Yang aja bukan dia Sudah saya datang aja Masih di Cibubur Terus Promo lah itu kita jomblo Saya sama G waktu itu Masutin susah sinyal Jadi kita promo itu mungkin Cuma seminggu ya Cuma seminggu Nah itu seminggu itu Saya sama dia mulu Karena kayaknya Waktu itu yang lain lagi Agak-agak banyak jadwalnya Deva kayak lagi Deva lagi ada banyak jadwalnya Richard kayaknya Lagi sering kadang di luar kota Terus Pokoknya berdua lah Paling sama Caca ya Sama Caca Sama G Sama G Pokoknya saya Caca G sama dia tuh Nah Caca sama G kan Sama-sama orang Padang tuh Ngobrol tuh mereka tuh Kita berdua ngobrol akhirnya Gitu Akhirnya kita berdua ngobrol juga Satu minggu itu Pokoknya kita Banyak bareng aja Intense barengnya gitu Nah intense barengnya tuh Setelah itu Indah sayang Tadi kan katanya indah sayang Premier Gue gak tau dia sayang apa tidak Premier Habis premier Bener-bener habis premier Saya sama G berangkat ke Sumba Jadi premier malam itu Besok paginya saya tuh ke Sumba Sumba Sama dengan G Dia lanjut promo Tanpa sayang Kesepian dong Kok ada yang hilang Tiba-tiba hilang Itu adalah logika The vacuum of power Kekosongan kekuasaan Di dalam hatinya dia Aduh Disitulah Tadi Ternyata pengaruh sudah masuk Yang tadi ada terus Tiba-tiba tidak ada Iya kan Iya Akhirnya indah Nyampe ini Akhirnya doanya indah Waktu premiernya Stipensi Ternyata kabut Ternyata Ternyata Tapi ini tuh Baru satu pertanyaan Aku tadi yang kayak Kayak panjang banget Ketemu Karena banyak banget Panjang banget Terus Dari situ Dari pendekatannya Dari situ Intense ngobrol Di Whatsapp juga Video call mulu kan Iya Di Sumba Iya Di Sumba Itu dia Video call Saya terus Dia kalau video call itu Pokoknya saya lagi update Padahal kan susah sinyal Tidak susah Untuk kami berdua Jadi disitu Kali udah mulai Tunggu benih-benih suka Udah dong Bukan sayang deh Karena Karena Setelah beberapa hari Di Sumba Terus telepon-teleponan itu Nona itu seringkali Tanya Kapan pulang Kapan pulang Kapan pulang Kapan pulang Kapan pulang Nah Saya ini sudah Merantau Mungkin Mungkin 17 tahun Tidak pernah Ada yang tanya Kapan pulang Batu-batu juga Tapi pas ditanya Kapan pulang Langsung Luntur Disitu sih Setiap kali pulang Kenapa saya ditanyain Pulang sama dia Ya gitu Berarti disitu Indah Udah Udah suka Udah sayang Masih mencari-cari-cari Bukan cinta Tapi bingung ya Kenapa nyariin dia Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini gak aman? Kenapa ini gak aman? Mau mulut lu ya? Lambe, rambut Dia mulai itu kenalah ilmu-ilmunya Lagi Lagi ditambahin Ditambahin Enggak, enggak Enggak, enggak, sumpah enggak Soalnya kalau kayak gitu, kalau udah pisah pulau katanya lepas Malah makin cinta Malah makin cinta Kayak gitu Itu usahamu untuk meluruskan Kayaknya tidak meluruskan apa-apa Hanya menambah Tapi kalau yang saya lihat sih Kayaknya Nona itu kan Karena memang di kehidupan ini Sedikit dia punya teman Maksudnya orang-orang yang dia bawa masuk di kehidupannya Dia temannya banyak Cuman yang dia bawa masuk di kehidupannya itu Tidak banyak gitu Jadi mungkin saya salah satunya Jadi ketika saya tiba-tiba hilang Tiba-tiba dia merasa Ada yang kurang Iya ada yang kurang gitu Gila sweet banget Nah Udah jalannya Allah seperti itu Iya Benar 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 Jadi Nah saya juga kan ditanya-tanya pulang begitu Goyang dong bos Iya kan Baper banget pasti Baper parah Itu saya baper Memang betulan Yang nanya indah Gimana gak baper bang Terus Terus saya pas pulang Tiga hari ya Tiga hari saya pulang itu Pokoknya saya balik dari Sumba itu tujuan pertama saya itu temuin dia Awww Serius Kamu adalah tujuanku Anjay Pokoknya saya tiba dari Sumba Tak malamnya saya sudah pergi ke rumahnya dia Uh langsung nyampe Makan sate kita Makan sate di depan rumah Nah makan sate tuh Makan sate Rumah itu aku Senang banget dia pas Sudah nyampe tuh Iya gak Iya gak Kayak bapak Pergi kerja tuh sepulang tanggal Bapak 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 Tapi tuh Harus saya rasakan bahwa Harus saya akui bahwa Perasaan itu benar Nah itu kayak merasa bapak yang datang melihat anaknya gitu kan Kamu baik-baik aja kan Bapak 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 Kamu masih umur 20 kan waktu itu 20 berarti 21 21 saya Oh udah dewasa Enggak 2007 Udah mau masuk ke 21 Iya Kan Maret Mereka pulang tahun Iya Iya Masuk 20 lewat jalan ke 21 Nah Pertama tuh saya langsung ketemu dia Bergi makan sate Pulang kayak Tidak Lain nih rasa nih Iya Hari kedua ketemu lagi kan Hari kedua kita janjiin lagi Ketemu lagi tuh Pulang dari Sumba Beda lagi rasanya nih Beda lagi rasanya Hari ketiga Hari ketiga Saya mengungkapkan rasa syukur Oh Di setelah jadian Iya Ke apa deh Allah Iya Hari ketiga baru saya bicara sama dia Terus Di setelah jadian Berarti di setelah jadian Iya Tiga hari setelah pulang dari Sumba Karena saya tuh kalau Tunggu sampai tujuh hari Tidak jadi apa-apa juga Kayaknya udah hambar juga Oh Hehehe Malu 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 Aneh banget Malu 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 pikiran gitu kan masa temenan lagi tanya suci lah adegan bukan banyak banget teman cewekku saya punya teman perempuan kan banyak banget iya kan dan teman semua gitu ini juga jadi teman gitu kayak sayang ya iya kayaknya ini sayang deh karena kan background terutama ya background yang paling berpengaruh dengan saya sama dia itu adalah background kebudayaan karena relate pasti relate banget obrolan relate makanan relate cara hidup relate selera relate gitu dan selera itu menurutku sih rawan gitu untuk sebuah pasangan gitu seleranya tidak ada dalam frekuensi yang sama maunya apa saya maunya apa itu kan kadang-kadang kan saling saling membebani satu sama lain gitu makanya kayak baju apapun yang dia belikan saya pasti suka dan saya tidak bisa belikan dia baru dia tidak peduli seleranya saya jadi itu tidak tidak bukan begitu agak salah takut saya punya pemberian contoh ya ya pokoknya saya nurut lah sama dia kalian tahu lah arahnya kemana ya jadi backgroundnya kita banyak yang sama terus saya merasa kayaknya kayaknya ini orang bisa mengerti kehidupannya saya dia ada udah akhirnya eh saya telepon tuh telepon 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 tapi tidak ada keberanian di hatiku ini saya tidak berani bilang karena takut ditolak takut ditolak satu takut ditolak terus kayak takut cuma Bang Ari yang merasa beda dan saya itu kalau ditolak saya kayaknya akan tetap berteman sama dia jadinya kayaknya saya akan jangan terlalu aduh anda di ujung sana tuh jangan terlalu aduh kayaknya dia pengalaman deh kayak gue tahu tuh rasanya karena saya tuh berteman dengan beberapa mantannya saya berteman dengan pokoknya maksudnya saya tuh tidak tidak terlalu nggak akward nggak akward saya kalau harusnya begini karena saya tahu nih pasti abis ini berteman sama dia sih tapi itu pasti menyenggelkan untuk saya gitu setel pun saya tidak berani bicara abis itu saya tutup kan tutup terus kayak abodoh sewa coba ya kan ada feeling nggak nggak enggak karena biasa aja kan setel pun biasa aja bro saya aktor bro saya jago nyembunyi perasaan jadi saya tidak setel pun dia tidak setel berani bicara akhirnya saya WhatsApp ah mudah amat tak 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 saya WhatsApp ya pokoknya saya WhatsApp saya punya perasaan beda sama kau kayaknya deh eh pokoknya kurang lebih begitu lah bukan bukan kayak mau nggak jadi pacarku enggak kayak gitu tapi dia lebih menjelaskan perasaan aku ke dia kita jalan sama-sama pokoknya saya punya perasaan perasaan beda sama kau aja pasti dia nangkaplah maksudku dengk pasti nangkap ya sabis-sabis tunggu coba kayak aduh meninggal terus di blok gue nggak suka nih toxic nih aku cuma nganggup kamu bapakku ditambahin sama dia balas aduh bagaimana ya Kak dia balas aduh bagaimana ya Kak nah dalam hatiku nih mikir-mikir udah bilang aja enggak mikir-mikir emang cuma nggak enak doang lu oh jadi Bang Ari mikirnya itu dia mau nolak sudah pasti sudah pasti lah sudah pasti jadi pas dia bilang mikir-mikir kayak ah udah nggak usah dipikir udah saya cari-cari tidurnya tuh tidur doang tidur ini terlalu pedih tuh tidur doang tidur kayak akhirnya setidur tetapi kayak sudah ikhlas langsung ikhlas seketika langsung tidak sedih Bang sedih tapi kayak mau ngapain lagi gitu ya kayak Pak Prabowo menang aja udah yaudah gitu mau gimana lagi gitu kan yaudah yaudah gitu saya pas lihat hutset survei langsung ah udah presiden gue nih sekarang mau gimana lagi betul nah pas saya lihat ih wah ini sudah kayaknya tidak ada harapan ini sudah saya taruh cari-cari tidur berusaha udah bangun pagi-pagi jam 9 masuk whatsappnya dia cepet juga iya dia masuk iya kan jam 9 di whatsapp Bang nonton yu wah harusnya sih kalo dia tolak nggak ngajak nonton ya bukan saya baca kayak wah ngajak nonton jadi temen yang baik kan kan maksudnya tau lah kalo temen dia mungkin tidak enak mau nolak di whatsapp jadi mungkin mau ketemu baru bilang biar enak ngobrolnya kita temenan aja ya wah yaudah udah dia jemput saya kamu jemput sekitar jam 1 siang ya iya oh sebentar kak kita denger dari point of viewnya indah pas itu malam itu kamu tidur nggak? tidur 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 nah masalahnya satu hal yang bikin saya berani ini mengungkapkan perasaan sama dia karena nona itu bukan tipikal yang dekat-dekat sama orang terus apa sih namanya tebar pesona gitu iya jadi kedekatannya sama saya tuh menurutku tulus nih bener-bener perasaan gitu bukan cewek yang tebar pesona-pesona aja gitu makanya kayaknya saya berani gitu jadi waktu itu kamu mikir-mikir juga ya mikir-mikir terus pagi-pagi langsung mau ngajak nonton karena udah ada keputusan iya udah ada hahaha terus gue ajak Bang Ari nonton Bang Aya nonton gitu oh itu sudah ada keputusan? udahlah lu pikir tapi saya harus ah udahlah ini temenan ini sumpah maksudnya lu mau jawab pas ketemu gitu ya iya gue pengen ngomong langsung aja terus jalan kita jam 12 tuh nonton jalan-jalan sore sampai makan segala macem bukan sampai jam 8 malam lah iya pulang baru tuh bahari berarti dari nonton sampe makan kok ding-ding-ding ngomong-ngomong ya pakai jalan saya tuh apa ya berusaha denial oh bahari kayak oh yaudahlah gitu ya maksudnya di kepala aku itu yaudah ini ade-adean gitu nemenin anak orang lagi aja gitu hahaha nemenin anak orang lagi maksudnya itu saya tidak keperhatian sama hal-hal seperti itu jadi yaudahlah yang penting saya sudah sudah sampaikan apa yang saya maksud gitu kan cuma sepanjang itu juga saya sudah tidak ada pikiran untuk suka sama dia udah gak nunggu udah gak nunggu udah kayak yaudah ini begini aja nanti akan akan selama bertahun-tahun berhari-hari berbulan-bulan akan begini aja nih kalau gue ketemu orang ini lagi santai gak bang nonton you yaudah slow aja gitu karena saya punya banyak sekali teman yang seperti itu gitu eh tiba-tiba pas perjalanan pulang ya yaa 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 gimana wah alesin gini lagi kayak kenapa apa yang terjadi apa hal yang cerita aku udah seling cerita kok lah yang cerita cepat-cepat jangan berantem siapa yang cerita yuk yaa abis itu pulang iyaa gue pengen tangannya dia eh eh kita serius kak ditanya kamu serius banget iya aku bilang ya udah kita jalanin aja gitu dia kan bawa mobil kiri borsa-kiribah selama bertahun-tahun sempat itu kita pacaran berapa bulan baru dia bilang dia terus yang bawa mobil pertama itu aku jemput pakai mobilnya saya tidak ada mobil tidak ada motor gak ada apa-apa tapi gue kaget kan kita sudah pacaran berapa hampir setahun ya waktu itu terus gue bilang nih lu gak ada motor gak ada mobil sebenarnya lu punya duit gak sih iya serius karena bagaimanapun kita butuh-butuh lihat ke depannya kan dia kerja oke banget gitu terus akhirnya dia bilang ya udah terserah kamu mau atur hidup aku gak kasih semua tabungan aku nanti kamu kalau misalnya mau beli kendaraan buat kita boleh aja terus gue liat rekeningnya banyak juga cuma gak keliatan aja ya gak pernah beli-beli dia dia membeli kendaraan itu sesuai kebutuhannya dia karena selama ini kan dia sendiri nih ngekos jadi dia gak butuh kendaraan orang sekarang udah ada ojek online kan jadi kayak buat apa gue butuh motor gitu jadi pas gue pacaran satu tahun lebih kita baru beli mobil kita beli mobil juga itu kayak supaya dihargai ada satu malam kita berdua ngobrol itu kan sudah kejadian ya kita tidak diterima lah dengan baik gitu terus kita ngobrol-ngobrol sedih juga ya iya terus dia tiba-tiba kepikiran mungkin karena orang pikir kau itu tidak ada apa-apanya sih sayang mungkin juga sih ya sekarang kita coba berusaha kita setidaknya upgrade sedikit kita upgrade sedikit setidaknya ada lah orang bisa lihat kau sedikit oke oke apa nih kayaknya cukup tabungan beli mobil iya paling tidak kan kalau saya datang jemput dia di rumahnya kan ada kendaraan ada kendaraan gitu tidak berpengaruh foto-fopia aja itu tabungannya terus sebar tapi kan kita gak mau kayak gitu ya gak mungkin juga ya gak mungkin juga buat apa terus akhirnya kita jadian lah pada malam hari itu habis itu mungkin jalan 2 minggu ya MDR lagi habis jadi pacaran itu 2 minggu gue bilang sama bang Ari kayak bang gue tuh kalau misalnya pacaran sama orang gue tuh pasti selalu kasih tau ke orang tua gitu mau gak ketemu orang tua yang ke ibu ternyata tidak jalan yaudah gue bilang ke papi yaudah kita ketemu sama papi aja kamu minta izin lah sama papi gitu kan terus yaudah ketemu lah papi di luar karena gak mungkin di rumah jadi ngomong di luar kamu ngomong apa? berdua aja berdua aja emang ketemu sama papinya iya berdua aja iya berdua aja gue minta izin untuk eh mau pacaran gitu kan biar orang tau tau itu pacaran 2 minggu saya tuh kan kaget ya maksudnya 2 minggu gak ketemu bokap loh ntar 2 minggu gimana perasaan anda seorang laki-laki baru jalan 2 minggu sama perempuan baru juga nonton baru juga ngopi maksudnya pacaran kita ini juga masih kayak ngopi nonton ngopi nonton aja gitu serius banget ya iya belum yang serius banget kenapa saya harus tiba-tiba ketemu orang tuanya nih perempuan gitu kayak berdegup jantung gue ini gitu aduh bagaimana nih cuma kan dia Sulawesi you kan sebagai orang Sulawesi juga mood-mood perempuan Sulawesi itu seperti itu pokoknya kalo sudah kayak klop sama laki-lakinya berani gak ketemu orang tuanya gitu jadi saya tuh tipis-tipis deg-degan juga ini kayak arahnya kemana nih yaudah ketemuin aja dulu izin aja izin aja udah ketemu bapanya dia perempuan papinya nanya saya kan izin papi saya minta izin mau jaga anaknya kita karena kan maksudnya indah juga ini dunianya sama dengan saya mungkin kita bisa belajar satu sama lain terus mungkin juga insya Allah sih kalo saya laki-laki amanah begitu tidak mungkin saya mau aneh-aneh macam-macam sama indah jadi kalo kita izinkan saya yang jaga indah dulu terus 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 papinya bilang begini papinya bilang boleh boleh tapi kamu ada pikiran gak nikah dalam waktu dekat sumpah 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 dia tanya begitu kan saya juga kayak aduh jawab apa nih apa bilang kalo bilang tidak berarti cuma memaimankan anaknya dia kalo mau bilang iya apa nih gitu gue belum siap gitu terus saya bilang kalo nikah sih sebenarnya memang saya tuh pengen nikah saya bilang cuma kalo dengan indah sih kayaknya minta maafin nih om kayaknya belum sekarang ya maksudnya saya kayak maafin nih om saya kayaknya belum mau nikah sekarang juga cuman kan saya juga baru kenal terus papinya senyum bagus kalo begitu iya bagus kalo begitu iya bagus kalo begitu kalian saling pelajari saja soalnya indah kan juga masih muda iya masih muda sekali kalo misalnya 2 tahun 3 tahun baru kita bicara lagi iya om nanti iya apa saya paling juga saya sama indah tidak buru-buru menikah juga jadi kan dia datang itu di tempat makan itu saya sudah duduk duluan dia baru datang sama papinya pulang dari syuting Persari dia pulang syuting di Persari di Cilanda Kakao Cilanda Kakao Cilanda Kakao gak sih? di Cilanda Kakao duduk saya di Cilanda Kakao dia pulang dari Persari set dia taruh papinya dut papi bang Ari ada dia mau bicara oh iya papinya kan belum tau kita pacaran papinya tidak tau kita pacaran bang Ari mau bicara oh iya kenapa saya juga kayak terus dia kabur dia kabur dia kabur keluar dia gak mau dengar dia kabur keluar terus saya sama papinya tuh liat-liatan kayak aduh aduh ngobrol apa nih ngobrol apa papinya dia kan pendiam juga kan iya jadi papinya tuh liat saya juga kayak kenapa nih gua aku juga gitu kayak aduh gimana nih ini sama-sama begini ini sama-sama begini akhirnya ngobrol dah itu terus setelah itu selesai dia datang baru ketah sudah sudah bagaimana bagaimana aman 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 ya aman ya udah baru pulang gitu iya lah iya kalo gua tuh gitu sebenernya kalo pacaran sama orang pasti gua selalu kasih tau orang tua iya pak biar tau mau 1-2 minggu langsung terus gimana bang setelah nikah apa yang memutuskan untuk kalian menikah saya nikah sama dia gara covid saya pertama iya bener iya bener iya sudah sangat siap untuk menjadi sosok suami sudah sangat siap untuk menjadi sosok suami sudah sangat siap untuk menjadi sosok bapak meskipun urusan bapak kayaknya tidak ya agrees The iya jalan pesis dua tahun ke atas ya baru selesai Maksudnya saya merasa dengan semua yang saya bantu dia kayaknya kurang banget. Enggak loh bang. Terus yang bikin saya mau nikah sama dia sih siap nikah. Kalau alasannya tadi sih karena saya sudah siap segala-galanya. Terus dia juga kan sama saya sudah empat tahunnya kita jalannya. Iya, tiga tahun. Tiga tahun lebih. Sudah tiga tahun lebih pacaran. Jadi kayaknya sudah tidak ada. Saya itu hanya tunggu deal dari dia aja. Kalau sounding untuk... Tunggu saing dari dia ya? Iya, tunggu saing dari dia aja. Akhirnya waktu itu mena covid dia. Gue mena covid dua kali. Terus yang ngurusin Bang Ari. Iya. Disitulah kamu ngerasa. Disitulah aku ngerasa kayak bapak yang baik. Disaat gue lagi raku banget ada terus gitu. Dan gue misalkan. Masih banget. Coba ngomong-ngomong beratari. Sayang makasih gitu. Makanya buat... Buat di luar sana yang sama pasangannya masih setengah-setengah. Bro ya pasangannya kenapa covid. Enggak. Enggak gitu. Tapi maksudnya kan. Kalau gue sih ngeliat di saat... Kita lagi gak ada apa-apa tuh. Baru keliatan tuh. Orang tuh sepatnya sepatnya apa. Kalau aku sih kayak gitu. Kalau seneng-seneng kan pasti orang semua mau lah. Semua juga bisa. Ngomong nikahnya gimana? Yuk bang nikah lah capek nih. Terus pas gue sembuh sih. Gue bilang. Bang yaudah yuk kayaknya kita udah... Udah boleh nih kayaknya nikah. Iya mau ngomor kamu? Aku. Karena sebelum-sebelumnya Bang Ari selalu nanya. Oh jadi kamu udah siap? Iya. Kabarin aja ya. Saya selalu buang sama dia. Oh dia udah sounding. Jadi tinggal. Emang keputusannya di kamu. Dia sembuh bulan sepuluh ya? Iya. Sebelas apa ya? Sebelas apa ya? Pocoknya awal bulan sebelas. Dia sembuh dari covid. Awal bulan sebelas. Udah lah waktunya kami ngurus itu. Pokoknya dari pertengahan bulan sebelas. Sampai awal itu. Februari ya. Apa sih? Bulan apa kalian nikah? Januari. Januari. Ceritain dong gimana waktu ngabarin ke manajemen. Buah nikah. Koko Ernest. Koko Ernest. Koko Ernest itu selalu aneh orang itu sumpah. Baik banget sama. Baik banget di kehidupanku ini. Tapi selalu sambutannya itu agak-agak. Jadi saya itu kan backstreet dari manajemen waktu pacaran sama dia. Yang tahu cuma Ardit ya? Yang tahu cuma Ardit ya? Yang tahu cuma Ardit. Karena setan Ardit itu. Saya kan waktu itu satu kamar sama dia. Sama Ardit. Tapi kan kalian video call mulu ya. Kali kita nggak tahu. Aneh banget backstreet tapi video call mulu. Ini orang juga ya kali. Temenan video call mulu. Jadi dia itu pertama kali saya lagi video call diam-diam sama dia. Ardit tidak tahu. Nah pas sampai di kamar saya buka pintu. Saya taruh saya punya video. Saya punya lap HP di atas meja baru saya buka pintu. Cepat-cepat. Pas sama datang ambil. Ardit matanya udah. Indah ya bang. Indah ya bang. Ha Allah Ardit bang. Saat gitu. Terus. Nah. Saya kan backstreet tuh. Pertama kali manajemen yang saya kasih tahu secara verbal. Koko Ernest. Di Singapur itu. Duduk berdua. Terus kayak. Waktu yang outing. Yang outing. Outing Singapur. Duduk berdua sama koernest. Kayak. Kayak toko Ernest ah. Gitu. Itu kita pacaran tiga bulan apa empat bulan. Empat bulan lah pokoknya. Kok. Kenapa deh. Saya. Pacaran sama. Indah. Indah siapa. Indah permatasar. Yang. Yang pemain. Iya. Dengan senang hati. Bagus lari. Good luck buat lu. Senang. Tapi ternyata di belakang hari. Setelah dia tahu. Akhirnya saya sudah menikah dengan dia. Dia baru mengaku koernest. Pas dia dengar itu kayak. Perasaannya koernest itu kayak. Indah mau sampai kapan ya begoin ini anak. Iya. Aduh. Kasian. Kasian. Iya. Kasian juga nih si Arya. Berapa lama ya si Indah bakal ngasih harapan sama dia. Sampai nikah mampus lu. Apa yang kau mau nikah? Pas ngapa. Nelfon. 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 Bang. Saya mau nikah ini. Iya. Tapi waktu itu uangku tidak ada kan. Covid. Iya. Tapi saya punya uangku tidak ada. Bang Dipa. Terus Bang Dipa itu yang bilang. Enggak ada duit lu yang belum cair. Ternyata. Alhamdulillah. Dia nyimpanin. Itu Bang Dipa dia nyimpanin. Makanya sekarang saya tuh selalu husnuzon. Kayaknya kalau saya tidak uang. Kayaknya ada di Bang Dipa. Ada sih. Kayaknya ada sih. Di suami ibu sesa kayaknya aman sih. Ada Bang Dipa. Terus. Saya telpon ke Ernest. Nah orang timur kan biasanya kalau. Nelfon itu memang. Intonasinya begitu. Lembur. Pelan. Mengabarkan apapun itu pasti. Pelan. Di kita itu. Entah kenapa. Di kita itu. Rasa senang itu. Agak sedikit tabu ya. Kalau mau terlalu ditunjukin. Agak-agak malu. Iya gak sih. Iya. Apalagi orang Sulawesi itu kayak. Eh. Bos. Eh. Apa. Besok ini mau ke pindah rumah. Pasti begitu kan. Besok ini mau pindah rumah ini. Eh. Kalau ada waktunya kita datang. Padahal ini kan. Kabar bahagia gitu. Betul. Pasti begitu. Satu an. Kok. Ya. Ini kok. Saya apa. Kayaknya saya jadi nih. Mau nikah sama Inde. Kayaknya saya mau nikah sama Inde ini. Dalam waktu dekat. Saya kabarin begitu. Persis begitu. Saya mau nikah sama Inde dalam. Iya. Dalam waktu dekat. Kayaknya ini kayak. Jawabannya. Ya Ri. Ri Ri. Hah. Lu masih ajar Ri. Udah jaman modern juga. Kenapa. Inde hamil. Anjir. Karena dia kayak. Mungkin gue harus mikirnya. Kok dia takut-takut. Iya. Karena ada apa-apa kali. Iya. Terus saya bilang. Enggak kok. Gila kali ya. Enggak. Ini kita mau nikah aja. Biasa aja. Enggak. 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 Cinta aja. Baru begitu kata dia. Lagi suara lo begitu. Emang Sulawesi begitu. Kalau suaranya gitu. Kayak. Ini apa. Iya. Misalnya nih. Kita. Utang sama orang. Terus kita dapat. Uang dalam jumlah banyak. Baru mau pergi bayar utang. Pasti lembas kan. Eh. Sorry kemarin. Lama ini. Baru. Aduangku ini. Padahal kan kabar bahagia gitu. Saya tidak tahu kenapa itu orang timur. Mendeliveri kebahagiaan itu. Malu. 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 Takut sombong kali. Sudah deh ya. Nikahin ya. Sekarang. Bagus. Nikahannya bagus. I love. Iya. Berkat Anda juga. Berkat Anda juga. Kita nikah. Bos. Hampir 80% urusannya kita itu. Diurusin sama Kiko. Kiko yang urus. Dekor. Dia kan segala macam link ada. Iya beneranya. Dekor. Gedung. Gedung. Dekor. Make up. Semua dia ngurus. Lu gak nanya gimana. Caket banget lagi Indah waktu nikah. Caket banget. Indah tuh gak tanya caketnya. Itu atau gak apa. Tahajud dulu. Masya Allah. Terus gimana bang. Shalat. Shalat. Ini mungkin satu hal yang saya mau bagikan sama teman-teman ya. Indah itu. Sehari sebelum kita nikah. Konfliknya keras sekali. Kita kan. Konfliknya itu keras sekali. Kalian berdua. Bukan bukan kita berdua. Jadi siapa? Dari luar. Dari luar maksudnya. Oh masalah. Kita tuh tetap berharap sekali. Hari itu. Keluarganya kita lengkap. Hmm. Ada disitu semuanya. Sampai hari terakhir. Jadi justru. Sehari sebelum kita nikah itu. Ributnya kencang sekali. Dia sampai nangis-nangis sampai. Pokoknya. Karena dia itu pengen semua ada disitu. Ya. Pengen semua ada disitu. Termasuk papinya juga kan. Utamanya gitu. Papinya sudah kasih izin. Tapi. Indah itu. Harapannya itu ada di hari itu. Ada di hari yang. Hari itu gitu. Malam. Saya sama dia itu. Kita mau nikah besok. Tapi malam itu kayak. Gila ya. Kita. Gelisah. Iya. Kita itu kayak. Kayak gak bisa loh. Mengusahakan ini. Di antar semua usahanya kita selama ini. Ternyata. Kita harus menerima fakta bahwa. Hmm. Indah akan nikah sendirian gitu. Tapi kan banyak keluarga yang lain. Jadi. Ada keluarga yang lain. Ada keluarga yang lain. Hmm. Eh. Mudit belum. Mudah. Gak apa-apa. Kan udah. Dibeluknya. Saya benar. Anda memburu. Aku digunakan. Aku ingin. Semuanya sudah dipinggat. Ini engga. Pinggat. Kan udah. Gak nangis ya. 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 Iya. Tapi kan banyak. Iya. Tapi kan kita semuanya keluarga banget. Datang. Iya. Ada keluarga. Semuanya. Karena jangan aja. ya udah 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 iya jadi iya 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 tenaga aja nggak karena ini Suci tau Kiku tau jadi zona ini jadi jadi kayak curhat iya jadi kayak curhat ya gak apa yang sama cerita itu kamu bilang tadi itu waktu waktu dia nikah dia cantik sekali gitu iya cantik dia malam itu perasaannya itu di bawah sekali sedih lah siapa sih yang tidak sedih harus kayak begitu cuma saya tidak tahu adalah saya kan sudah turun duluan kan untuk persiapkan semuanya terus untuk terima dia untuk akad kan ternyata dia sendirian di dalam kamarnya itu dia hanya bisik satu hal untuk dirinya dia saja pokoknya saya tidak mau menangis di hari ya enggak sih dan dia hanya 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 itu saja yang dia bisik dirinya pokoknya ini hari nikahnya saya saya tidak mau menangis hari ini tapi cantik banget dia berseri-seri happy banget kayak kelihatannya mau happy aja iya hari itu dia setelah itu baru baru-baru dicerita sama saya itu dia sebenarnya jadi maksudnya tuh di hari itu tuh saya lihat manusia yang hatinya lagi terkoyak-koyak dengan potong iya tapi 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 dia itu lumayan suka update ke Indah banget kayak gimana dan Indah tuh gak pernah mau cerita jadi kayak enggak aman semuanya ini aman gitu sampai aku kayak venue nya gimana ini nya gimana enggak aman aman gimana Kak Adela gimana Indah disana terus kayak aman ku happy iya tapi kan setarang bahagia banget keluarganya bayi lucu banget ini karena temen-temen jadi nangis beneran gue tuh selalu gak apa-apa dibawa ngemi itu pisang saingan kamu aku mau cerita itu maksudnya di hari pernikahannya kita itu dia kuat sekali maksudnya karena kiku tadi bilang ini cantik sekali waktu nikahannya dia nah sama cerita sebenarnya dibaliknya cantiknya dia di hari itu itu seperti dia lagi kuat banget lagi hebat banget gitu malam sebelumnya itu kita berdua itu lihat-lihatan tuh karya tapi di pernikahannya itu bener-bener auranya kita semua iya happy banget kalian happy gitu semuanya tuh lucu banget jadi makanya cakep cantik dressnya cantik banget iya beda lah mas Didit mantap iya thank you banget mas Didit itu saya sama dia lihat-lihatan tuh kan habis covid habis covid ini tidak ada uang sama sekali nikah timur tuh emang pasti joget full dia minta itu cuma itu yang dia minta di nikahannya dia ada jogetan seru banget waktu itu kan kita covid terbatas ya undangan gitu jadi dia itu dia tanya teman-teman yang yang dance tapi pasti datang kan teman-teman yang dance pasti datang kan itu dia cuma mastiin saja jadi saya itu kerjaanku hubungin teman-teman yang anak-anak timur semua pemusing sama teman-teman dance karena sebelum kita nikah saya sering bawa dia ke nikahnya teman-temanku kebetulan kan masa itu masa kita pacar itu masanya teman-temanku yang dancer dancer nikah-nikah putri nere sama yopa nikah pokoknya teman-temanku jadi kamu pengen kayak gitu dia lihat saya punya teman-teman nikah nari terus nari terus nari terus gitu menyenangkan banget udah kita bikin dinikahnya kita dia dia pokoknya setiap kali kita pulang dari nikahnya anak-anak timur itu dia nikah kita nanti begitu ya ya nikah kita nanti begitu ya nikahnya nikahnya kak Ari kak banget pakai kaos bola tapi menurutku hari ini dia sedih tapi diantara sekian banyak tamu kurasa dia akan jadi spesial selamanya di pernikahan selama berpuluh-puluh tahun pernikahanku orang akan menikah Oh ada mamat waktu itu ada mamat waktu itu sekarang coba saya tanya di pernikahanmu di pernikahannya kiku sama suci siapa yang setiap kali-kali anniversary ada nama orang lain yang disebut kenapa dia Oh anak hilang yang iya gue dia terikat secara cerita secara cerita terikat kita selalu posting-aniversari iya pokoknya dua orang itu akan terseret Abdur sebagai pelaku mama sebagai korban didikahanku saya hanya menyediakan venue terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!